Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel Mulai hari ini, Senin 6 Februari secara resmi meloncing uji coba full journey atau penerapan program subsidi tepat secara menyeluruh untuk memastikan pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tepat sasaran yaitu solar dan pertalai Yang hari ini kita launching ataupun kita calonkan adalah merupakan program nasional Untuk itu, pemerintah Provinsi Bungkulu tentu saja mendukung sepenuhnya program ini dapat berjalan Informasi dari Pak Aji untuk Sumatera kita ini yang provinsi nomor 2 untuk menerapkan ini yang full journey seperti ini Jadi artinya, mulai hari ini kita semua yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi itu bisa menggunakan aplikasi MyPertamina Program nasional full journey memang harus dijalankan sebaik terutama dalam hal penyalurannya Hal ini, mengingat kebutuhan bahan bakar saat ini khususnya BBM bersubsidi masih banyak terjadi penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Diharakan oleh hal ini seluruh sumen BBM bersubsidi yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi mulai pertalian juga biaya solar itu betul-betul dapat memanfaatkan full journey ini sehingga selama ini yang kita alami sulitan tahun-tahun yang lalu sudah bisa berakhir tapi tentu dengan catatan pihak-pihak terkait tetap melakukan pengawasan dengan baik sehingga pelaksanaannya di lapangan bisa terpantau bisa terjalan jadi tidak ada lagi yang melakukan penyimpangan-penyimpangan baik itu petugas maupun ya masyarakat itu sendiri pembelian solar bersubsidi dengan QR Code bertujuan agar penyaluran lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kuota harian hal tersebut sesuai ketentuan dalam surat keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas nomor 04 garis miring P3JBT garis miring BPH Migas garis miring KOM garis miring 2020 merujuk aturan tersebut setiap kendaraan memiliki ketentuan kuota harian yakni maksimal 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda 4 maksimal 80 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 4 dan maksimal 200 liter per hari untuk kendaraan umum angkutan orang atau barang roda 4 atau lebih adapun bagi masyarakat yang belum mendaftarkan diri dalam subsidi tepat maka pembelian solar dibatasi maksimal 20 liter per hari masyarakat dapat melakukan pendaftaran program subsidi tepat melalui website subsidi tepat.mypertamina.id melalui aplikasi MyPertamina maupun pendaftaran secara langsung di SPBU Pertamina untuk melakukan pendaftaran konsumen perlu menyiapkan dokumen yang nantinya akan di upload melalui website yaitu foto KTP, foto diri, foto STNK, foto kendaraan tampak seluruhan, foto kendaraan tampak depan, nomor polisi, dan foto care bagi kendaraan pengguna care selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati